Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi sum di Microsoft Excel, di mana pada fungsi tersebut digunakan untuk menjumplakan atau mencari jumlah total dalam satu rang di Excel. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi sum if, di mana pada fungsi ini digunakan untuk mencari jumlah total, tapi berdasarkan kriteria. Nah, untuk cara penggunaan dari fungsi sum if ini, ini akan saya contohkan di sel G6 di sini. Ketik sama dengan, lalu ketik sum if, lalu buka kurung. Nah, di sini kita bisa melihat keterangan setelah kita mengetik sum if, lalu buka kurung. Sum if itu merupakan fungsi di Excel untuk mencari jumlah total berdasarkan kriteria, lalu ada rang, rang ini yang dimaksud adalah rang kriteria. Dalam hal ini, kriterianya adalah nama karyawan. Ini saya blog ya, untuk karyawan, mulai dari sel D6 sampai sel D12, yang merupakan kriteria. Kemudian, titik koma. Nah, setelah titik koma, dia minta kriteria yang akan dijumlakan. Ya, karena data text di sini, karyawan, spasi 1, maka saya bungkus dengan petik 2. Karyawan, spasi 1, lalu balas, kutip. Nah, ini sudah masuk kriteria. Kemudian, kita pisahkan titik koma lagi. Kemudian, yang diminta di sini, sum rank. Atau rank yang akan dijumlahkan. Dalam hal ini, kolom jumlah penjualan. Ini saya blog, mulai dari sel E6 sampai sel E12. Setelah itu, tutup kurung. Kemudian, saya tekan tombol enter di keyboard. Maka, kamu kembalikan nilai 4. Nah, di sini kita lihat, yang dijumlakan itu cuma kriteria karyawan 1. Yang masuk kriteria karyawan 1. Di sini ada 4 karyawan 1. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Dan nilainya yang dijumlakan, 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah lagi 1. Maka, hasilnya adalah 4. Nah, kalau saya ganti di sini, sekarang kriterianya bukan lagi karyawan 1, tapi saya ganti dengan karyawan 2. Kalau saya tekan tombol enter di keyboard, maka hasilnya adalah 6. Yang dijumlakan, khusus yang masuk kriteria, yaitu karyawan 2. 1, 2, 3. Dan nilainya, 2, ditambah 2, ditambah 2. Maka, akan mengembalikan nilai 6. Atau bisa kita lakukan seperti ini, saya hapus. Sama dengan sum if, lalu buka kurung. Nah, sekarang, yang saya masukkan setelah buka kurung, yaitu range yang akan dijumlakan. Ya, dalam hal ini, kolom jumlah penjualan. Ini saya blok, mulai dari sel E6 sampai sel E12 di sini. Lalu saya pisahkan dengan titik koma. Lalu kriteria yang akan dijumlakan. Kriterianya saya ambil dari kolom penjualan. Misalnya 2. Lalu tutup kurung. Dan dijumlakan, ia memiliki kriteria 2. Kalau saya tekan tombol enter sekarang, maka dia hanya akan menjumlakan angka 2 yang masuk sebagai kriteria. Nah, kalau saya ganti 2 jadi 1, maka yang dijumlakan khusus yang memenuhi kriteria, yaitu 1. 1 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Masihnya adalah 4. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.